Hai ini sendiri berapa banyak banget itu 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 aku tidak ada niatan untuk menjalankan skincare tersebut aku hanya mereview dan itu ya yang dialami oleh kulit wajah Mayang apa Mayang timbul jerawat atau seperti apa langsung timbul gerawat maksudnya malamnya langsung timbul gerawat malamnya langsung timbul gerawat berapa kali pakai mungkin berapa kali mayang pakenya karena aku udah ngerasain sekali pakai langsung merah jadi aku oh hanya sekali pake Bang Farhat surat fomasinya sendiri sudah dikirimkan belum sipang ke produk itu sudah dikirim ya Nah yang dituntut apa Bang Oh ya kita menyampaikan saya baca kan ya ya intinya bahwa produk tersebut melalui media sosial resmi telah mengunggah data pribadi klien kali tanggal 29 Maret dimana dokumen tersebut mengandung nama lengkap ini sebarang yang telah dibeli dan waktu pembelian bahwa perbuatan sebut juga melanggar pasal undang-undang ITE sebagai berikut pasal 32 setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum cara apapun mengubah menambah mengurangi melakukan transmisi melalui menghilangkan memindahkan menyembunyikan satu informasi elektronik siap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memindahkan dan transfer data informasi elektronik dan dokumen tersebut secara sistem elektronik orang lain tidak terhati karena perbuatan tersebut ancaman hukumannya 5 tahun kalau untuk pasal 1, pasal 48 menambah ITE ayat 1 yang kaitannya menurut pasal 32 itu denda 2 miliar pasal 2-nya denda 3 miliar atau pidana 9 tahun penjara sedangkan ayat 3-nya dendanya 10 tahun eh 5 miliar atau paling lama penjara 10 tahun nah berdasar waktu ini kami minta dalam waktu 3-24 jam kali ini agar pemilik agun tersebut dan penang menjawab produk tersebut merespon dengan ITE terbaik minta maaf ataupun boleh pengusawara bertemu dengan Mayang untuk mengklarifikasi kembali apabila tidak ya kita akan melakukan upaya hukum oke bang itu kan yang dilaporkan ITE-nya bang ya iya lalu untuk bahan produk atau termasuk izin Bepomnya sendiri akan dimainkan juga bang iya kita akan minta ingin jauh kembali ya pakai izin Bepom itu asli atau mungkin melalui proses secara-cara yang tidak secara-cara yang benar atau tidak kita harus di cek juga karena ini menyangkut kulit fisik tidak hanya rugi materi tapi badan tapi abang sendiri sudah coba untuk mengecek dari izin atau lisensi badan pomnya itu sendiri akan berproses tapi kali ini kan kaitannya menyangkut unggahan dari pada produk ini di bang udah coba ngelek ya skincare itu gak sih bang di respon gak atau ada tanggapan itu ini? belum, kita lalu tanggapannya lalu tanggapan dari sumasi yang kita tajukan jadi kita harap mudah-mudahan dalam waktu 3 kali 2 sepanjang udah ada tanggapan dari pada skin scan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID